Halo semuanya, saat ini saya sedang review HR-V tipe terbaru nih teman-teman yaitu tipe 1.5 SCVT Special Edition Nah, mobil ini sekarang kedua termahal di luar ke HR-V Yang pertama itu ada HR-V tipe Prestige dengan mesin seribu laparata SC dan kedua yang ini Special Edition ketiga ada SCVT, keempat ada SCVT dan terakhir ada S-Manual Nah, mobil ini kan menggunakan embel-embel Special Edition nih Lalu apa sih yang bikin mobil ini spesial? Temukan jawabannya di video ini Cara tampilan mobil ini memang mirip dengan tipe tertingginya yaitu tipe Prestige yang 1.8 Nah, ini bisa dilihat dari lampunya yang SCVT Special Edition ini menggunakan LED nih teman-teman LED udah keren lah ya desainnya ini visibilitasnya semakin baik sih teman-teman saat malam hari dan satu lagi dia menggunakan poklem LED jadi kalau misalnya kita berjalan saat malam hari gitu ya bagian kiri dan kanan mobil itu tercayain jadi seakan HR-V ini menggunakan cornering lamp lihat di atas lampunya ini ada aksen chrome yang nyambung dengan grill terbarunya setelah facelift di tahun 2018 Nah, untuk lampu sennya dari bagian sini hingga ke bagian terluar headlampnya sedangkan NRL ada di bawahnya Nah, ini dia grillnya ya gaya Honda saat ini lah ya solid wing kayak gini secara keseluruhan untuk fasianya mobil ini sangat mirip dengan tipe tertingginya yaitu HR-V Flatish yang 1.8 ini lampunya dilengkapi dengan auto leveling jadi di saat kita membawa beban yang banyak gitu ya mobil cenderung dongak jadi tidak menyilapkan kenaraan di depan sedangkan untuk pelaknya ini desain terbaru nih teman-teman ini ukuran masih sama 17 inci tapi sudah dual tone sedangkan SCVT yang dulu yang sebelum facelift dia itu single tone ya semakin keren lah desain pelaknya ini kalau saya lihat desainnya itu mirip dengan tipe plastis yang di tahun 2017 oh iya untuk tipe yang di bawah ini SCVT yang biasa dia itu masih menggunakan headlamp dengan halogen begitu juga untuk foglampnya nah, kalau dari belakang sedikit ada ubahan lah ada aksen chrome ini di belakang overall desain mobil ini eksternya bisa dibilang sangat mirip dengan tipe tertingginya yaitu HR-V 1.8 Prestige tapi kalau dilihat dari atapnya dia tidak memiliki panoramic sandro masuk ke dalam kabin nah, desainnya ya memang mirip lah ya dengan semua tipe HR-V tapi ini lebih mirip ke yang tipe tertinggi Prestige untuk menghidupkannya juga sudah start-up button jadi makin praktis lah ya di SCVT juga udah kayak gini lanjut kita membahas apa saja sih yang bikin mobil ini spesial yang tipe SCVT special edition nah, pertama dia door trimnya sudah dilapisi dengan material kulit dan soft touch beda dengan SCVT yang biasa dia itu bahannya fabric tapi tetap lembut sih dipegang jog juga begitu dia sudah menggunakan material kulit jadi makin mirip dengan tipe Prestige-nya setir juga setirnya sudah dibalut kulit sedangkan untuk yang SCVT yang biasa dia belum dibalut kulit head unit juga ini kita lihat set-setnya ini sama Prestige-nya yang digunakan dengan tipe tertingginya HR-V18 yang Prestige-nya nah ini banyak nih fitur di dalamnya ada radio, USB, Bluetooth nah, Bluetooth-nya bisa teleponin nih teman-teman kita bisa ngobrol yang tertanggung lewat handphone gitu ya ada AUX ada telepon Miracast dan yang terakhir itu ada weblink jadi untuk fitur yang ada di head unit ini udah yang flagship-nya lah udah yang tipe tertingginya di HR-V oh iya, satu lagi pedal-nya ya, semakin keren lah sekarang udah sport pedal ini sama yang digunakan HR-V tipe Prestige juga oh iya, yang tadi saya bilang bagian atas tidak memiliki panoramic sandro secara keseluruhan mobil ini kan tidak ada ubahan dimensi jadi untuk akomodasi di bagian belakang itu ya masih luas masih menyisankan 5 jari untuk legroom-nya dan headroom-nya 5 jari di baris keduanya untuk tinggi saya 128 cm jadi begitulah untuk interior HR-V tipe special edition ini overall dia ini mirip dengan tipe tertingginya namun tidak ada panoramic sandro karena tidak ada ubahan dari sektor kaki-kaki dan juga perdamaan kabin film mobil ini masih sama dengan HR-V yang sebelum bandingannya sedikit lebih kaku dan juga kabinnya kurang kedap sih menurut saya road noise-nya terdengar hingga ke dalam kabin oke, ngomongin road noise ya ini udah jadi ciri khas Honda lah ya itu berdampak buruk sih sebenarnya untuk parameter kenyamanan oke, lanjut lagi membahas soal keasikan berkendara mobil ini yang tadi saya bilang saat suspensinya sedikit lebih kaku itu berdampak baik tuh teman-teman handlingnya jadi terasa sedikit lebih rigid dan juga ya asyik kendarain enak diajak bermanuver soal respon mesin mobil ini enak di putaran bawah namun di saat putaran atas dia itu terasa seperti mengambang nih teman-teman ya sebagai ciri khas transmisi CVT dia itu seperti tertahan di RPM atas sektor mesin nah mobil ini menggunakan mesin 1500 cc tenaganya 120 dk dan torsinya 145 nm mobil ini mampu berakselerasi dari 0,100 dalam waktu 11,1 detik kalau kita bandingkan dengan SRV yang tipe Prestige 18 yang mesin 1800 cc dia itu lebih cepat 0,6 detik dibanding SRV 1.5 tepatnya 10,5 detik untuk akselerasi dari 0,100 nya namun yang tercepat di segmen ini ada Chevrolet Trax dia itu mampu memutaskan hanya dengan 8,9 detik saya wajar lah ya dia itu menggunakan teknologi turbo di mesinnya untungnya HR-V yang 1.5 SCVT Special Edition ini atau yang versi biasanya yang menggunakan mesin 1500 dia itu iris BBM mobil ini mampu mencatatkan 13,7 km per liter untuk dalam kotanya serta untuk tolnya 17,6 km per liter oke kalau kita bandingkan dengan HR-V 1.8 dan juga Chevrolet Trax datanya bisa dilihat langsung di layar oke berakhir pada kesimpulan mobil ini secara desain mirip dengan tipe tertinggi yaitu 1.8 Prestige hanya membedakan panoramic sunroof tidak tersedia airbag hanya 2 titik dan mesin dengan kapasitas lebih kecil ngomongnya harga mobil ini dijual dengan harga 329,5 juta itu lebih murah 65,5 juta dibanding yang tipe termahalnya yaitu tipe Prestige jadi bisa dibilang kalau Anda suka dengan mobil yang mewah namun tidak ingin kebut-kebut dan mengutamakan efisiensi mungkin si RV 1.5 SCVT Special Edition ini bisa menjadi pilihan yang tepat oke jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe channel GridToto sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati